Hai guys kembali lagi di channel Airi Puzzle Kali ini aku akan pergi ke toko baru nih guys Nah di toko ini tuh kita bisa cari pernek-pernek perlengkapan untuk ngejurnal nih guys Jadi yang suka banget ngejurnal stiker bisa datang langsung ke toko ini Nah guys ini aku akan langsung pergi ke toko itu Nah ini aku baru pulang sekolah Jadi kita langsung aja naik kereta menuju ke toko yang aku maksud tadi guys Tanpa berlama-lama lagi yuk let's go Oke guys jadi ini tampilan awal di tokonya Nah tokonya itu ada di Big Housemaker ya Jadi aku ngedekornya itu disini guys Jadi ini tuh tampilan awalnya Nah disini ada kursi dua itu untuk kasirnya ya guys Dan juga ada tas belanjaannya aku taruh disitu Terus di rak pertama ini aku kasih piagam yang ada di lemari sekolah Nah aku bawa kesini Terus juga pensil dan penanya juga aku ambil dari dalam kelas Dan tempat pensilnya juga dari dalam kelas ya guys Dan selanjutnya disebelahnya ini ada meja ngejurnal Atau bisa jadi untuk meja baca Aku sediain disini biar kalian nyaman datangnya Lanjut ini tempat pensilnya aku dapat dari pet shop ya guys Jadi isinya itu ada pensil gambar kelinci, kucing, dan gambar kaki kucing Nah tempatnya juga lucu nih guys Gambar dogi Jadi kalian bisa ambil ini di pet shop di bagian luar ya guys Terus di bagian belakang itu tadi kan ada piala-piala Nah piala itu aku dapatnya dari lemari yang ada di sekolahan Ini juga dari sekolahan Nah ini juga dari sekolahan Terus kalkulatornya juga dari sekolahan Ada juga tempat ini tuh sebenarnya tisu yang ada di toko pizza kayaknya Dan aku lupa itu gambarnya pizza atau apa Jadi ini tuh kertas-kertasnya Aku ambilin aja buat menuhin toko stiker ini guys Jadi ini tuh aku dapatnya kalau nggak salah di rail kereta atau stasiun kereta Nah kalau kertas yang ini aku dapatnya di purnitur shop Terus yang di belakangnya juga ini semuanya campur-campur ya guys Ada yang dari purnitur shop dan ada juga yang dari stasiun kereta Terus ada juga yang dari tempat pet shop Oke guys lanjut Disini kenapa aku kasih tempat duduk Terus aku kasih kaca juga Itu karena bisa untuk ngaca Biasanya kan orang suka ngaca Dan disini bisa jadi tempat duduk istirahat Atau sambil baca-baca buku yang udah aku sediain di toko ini guys Dari 1 sampai 10 berapa nih guys nilai untuk dekorasi aku kali ini Coba komen di bawah ya Oke kita lanjutin ke ruangan sebelahnya Jadi disini tuh juga ada pernak-pernik untuk lampu di atas meja Atau untuk di kamar juga bisa Ini lampunya bisa nyala Dan gambar rasi bintang gitu guys Jadi itu tuh bagus banget dan estetik sih menurut aku Dan juga ada bingkai fotonya Satu aku gak tau ini lupa aku dapatnya dari mana Terus disebelah ini juga ada kotak Kotaknya itu bisa untuk taruh barang-barang apa saja ya Nah disini aku isinya itu kaset Jadi itu sebenarnya kaset musik ya guys Nah guys disini aku juga taruh buku-buku di dalam lemari Dan ada kursi satu lagi buat siapa aja yang mau duduk Lanjut ini banyak banget sticker yang aku ambil dari toko-toko Nah sebenernya ini tuh tisu ya guys Tapi cocok kok untuk kalian isi box sticker kalian Terus disini itu ada buku cerita Nah buku cerita ini aku dapat dari daikar atau tempat penitipan bayi ya guys Jadi aku ambil semua buku ceritanya yang ada empat ini Kalau kalian suka dengan buku cerita kalian bisa ambil yang ini aja ya guys Jadi disini itu ada empat buku cerita Nah aku juga disini taruh tas Terus kaset Dan juga masih ada buku-buku Dan untuk melengkapinnya Sengaja aku taruh aja sticker disini guys Karena stickernya itu imut-imut juga Ini tuh sticker untuk di wajah ya guys Jadi yaudah gak apa-apa kita pakai aja yang ini Nah tuh kan lucu Jadi yaudah aku taruh disini lagi Dan selanjutnya yang kita tunggu-tunggu ya guys Disini itu aku udah dapat sticker yang gemoy-gemoy gitu guys Oh iya jadi sticker-sticker ini aku dapatnya di bangunan yang ada dance-nya itu guys Jadi kalian tinggal ambil di dalam pintu yang masih kekunci Nah sticker pertama itu ada emote love Jadi ini tuh gemoy banget guys Dan terus ada juga sticker gambar ular Strawberry Terus ini gambar api Dan disebelahnya ada gambar dogi Nah terus dibawahnya juga ada gambar bumi Nah terus dapat juga yang sticker pizza Dan ini aku gak tau sticker apa Kayaknya burung Dan disebelahnya ada sticker Tengkora Terus sticker berlian Dan udah deh Dapatnya sticker itu aja guys Lanjut kita ke sudut terakhir Nah disini tuh juga ada gambar sticker kelinci Tapi sebenernya itu tuh bukan sticker ya guys Jadi ini tuh sebenernya makanan Atau topping kue yang ada di dapur toko roti itu guys Jadi kalian ambilnya di dapur toko roti Jadi ini tuh bisa langsung dimakan nih guys Terus disini tuh aku sediain lagi bangku baca Tapi yang empuk guys Jadi bisa sambil duduk santai disini sambil baca buku Dan yang terakhir di pojokan disini juga aku taruh kaca Terus juga disini ada buku bacaan anak-anak Yang langsung ada gambarnya gitu guys Gambarnya bisa timbul gitu Jadi ini tuh bisa ceritanya sambil baca dan bolak-balik bukunya Otomatis dari emote bukunya itu sendiri ya guys Jadi aku ada 3 buku nih guys Yang kedua itu buku gambar lumba-lumba Dan yang terakhir itu juga ada warna merah Dan gambarnya itu adalah gambar kelinci guys Nah gimana nih menurut kalian Apakah dekorasi aku kali ini bagus atau enggak nih guys Jadi kalian harus komen ya di bawah Dan kasih tau juga apa kekurangannya Terus kalau ada barang-barang yang kalian enggak tahu Lokasinya kalian tanya aja ya di kolom komentar Oh iya jangan lupa like dan subscribe video ini ya Sampai jumpa di next video